Taubat Nasuhah memiliki tiga syarat. Syarat yang pertama adalah An-Nadam, itu menyesal. Orang yang bertaubat itu harus menyesal. Kalau dia bertaubat tapi tidak menyesal, maka itu namanya bukan taubat. Jadi dia bertaubat, namun dia tidak menyadari bahwasannya apa yang dilakukan adalah dosa. Dia tidak mengakui bahwasannya itu dosa, tidak. Maka taubat yang seperti ini bukanlah taubat Nasuhah. Jadi syarat yang pertama harus menyesal dulu. Dia tahu bahwasannya ini adalah maksiat, ini adalah dosa, aku menyesal ya Allah. Yang pertama syaratnya harus menyesal. Semua dosa, baik itu dosa besar, dosa kecil. Ketika seseorang melakukan dosa tersebut dan ingin bertaubat, maka syarat pertama harus menyesal. Kemudian syarat kedua adalah meninggalkan maksiat itu segera. Ketika dia ingin bertaubat, maka sekaranglah segera tinggalkan maksiat itu. Makanya orang yang ingin bertaubat, tapi dia mengatakan nanti. Maka taubat ini bukanlah taubat Nasuhah. Jadi taubat ini bisa jadi tidak diterima oleh Allah SWT. Ya orang-orang yang senantiasa bergelimang di dalam kemaksiatan. Kemudian tidak bertaubat, kecuali dia mengatakan nantilah ketika aku umur 50 tahun. Nantilah ketika aku pensiun dari pekerjaan. Nantilah ketika aku begini. Maka orang-orang ini taubatnya bukanlah taubat yang Nasuhah. Jadi harus sekarang. Yaitu yang kedua, harus meninggalkan maksiat sekarang juga. Syarat yang ketiga adalah Jadi berazam supaya tidak kembali kepada maksiat tersebut selamanya. Jadi kalau orang yang bertaubat, namun dia merencanakan untuk kembali ke maksiat yang dia lakukan, maka itu bukan bertaubat. Ini pepatah kita mengatakan taubat sambal. Kapok lombok. Kayak orang makan sambal, aduh pedes. Kapok sekarang. Tapi besok makan pakai sambal lagi. Ini bukan taubat Nasuhah. Kalau taubat Nasuhah, berarti dia berjanji, berazam. Bahwasannya tidak akan sekali-kali melakukan maksiat selamanya. Lantas bagaimana kalau seandainya dia melakukan maksiat, entah itu karena kekuatnya godaan, atau karena pada saat itu dia sedang futur, lemahnya iman, tanpa sengaja dia melakukan kemaksiatan yang sama. Ini lain ceritanya. Lain ceritanya. Taubatnya sudah Nasuhah. Diterima oleh Allah SWT. Kemudian dia melakukan maksiat, maka dia wajib bertaubat lagi. Selamat menikmati. Terima kasih.